Intro Halo selamat pagi pemirsa Senang sekali kita berjumpa lagi di Insert Pagi Bersama saya Nanda Omes Di hari Senin yang sangat ceria ini Oke berita pertama dibuka dari berita kebahagiaan Dimana udah ada yang bisa move on Nah ini dibandingkan move on duluan ya Ada mas Ivan tadilah yang baru saja melangsungkan Akat dan juga resepsi pernikahannya dengan mbak Sarni Sepertinya lancar segala sesuatunya amin Akat nikahnya hijab kabunnya juga lancar Karena mungkin Oke langsung aja mendingan kita lihat ini dia beritanya untuk Anda Intro Hari yang ditunggu-tunggu pasangan Ivan, Fadilah, dan Sarni Akhirnya tiba juga Pada hari Minggu 25 September kemarin Ivan resmi melepas masa dudanya dengan mempersunting Sarni Di sebuah masjid kawasan Sentul Bogor, Jawa Barat Sebagai tanda cinta Ivan memberikan mahar berupa emas 25 gram Suasa naharu dan tangis kebahagiaan sempat menghiasi pernikahan Ivan dan Sarni Usai ayah dua anak itu mengucap ijab kabul di depan penghulu Keluarga serta tamu undangan lainnya Bahkan Ivan tak kuasa membendung air matanya Ketika memeluk kedua putranya Feral dan Atala Buah pernikahannya dengan Fena Melinda Ivan tampak begitu gagah dengan baju pengantin berwarna putih dengan dalaman berwarna biru Begitu juga Sarni yang tampak begitu anggun dengan gaun berwarna biru senada Maka seperti inilah suasana pernikahan Ivan dan Sarni yang berlangsung kemarin Saudara di kata-kata, 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 anak-anak saya Dan menang, NSR, perangkong, dengan mas kawin, mas, serat, dua penerang, ima ya Saya terima kasih telah menikahkan MSKB 232 ini dengan mas kawin, mas, serat, dua penerang, ima ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Amin Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Biasanya para pasangan pengantin baru akan melakukan bulan madu, namun lain halnya dengan Ivan dan Sarni. Ivan mengaku bila ia terpaksa harus menunda honeymoonnya, mengingat kesibukan keduanya dalam urusan pekerjaan. Namun rencananya, ia akan berbulan madu dengan menjalankan ibadah umroh dan memboyong serta kedua putranya. Meski di pernikahannya kali ini, usia Ivan sudah tidak muda lagi, namun ia mengaku ingin kembali memiliki momongan. Sudah memiliki dua anak laki-laki buah pernikahannya dengan Vena Melinda, rupanya kali ini Ivan mengaku sangat mendambakan untuk memiliki anak perempuan dengan istri tercintanya. Insya Allah kalau Allah menitipin, oh nggak, nggak tahu itu tergantung dari Allah aja. Ya insya Allah apapun yang diberikan jadi berkah, tapi kalau bisa perempuan insya Allah karena belum punya ya. Saya tidak punya target, ingin memiliki berapa anak, sedikasinya aja dan sesehat. Ya siap-siap aja sih kalau emang papa diberikan momongan lagi, kita punya adik baru ya seneng lah. Tak hanya Ivan dan Sarni saja yang berbahagia, namun ada Feral dan Atala yang juga merasakan kebahagiaan di pernikahan ayah tercintanya. Bahkan Feral mengaku sangat senang bisa kembali melihat senyum bahagia di wajah tampan Ivan. Meski belum terlalu mengenal sosok Sarni, namun usai resmi dipersenting Ivan, Feral dan Atala siap memanggil Sarni dengan panggilan bunda. Gimana ya, udah lama gak ngeliat papa bahagia sebahagia hari ini, jadi tadi aku juga ikut merasakan kebahagiaan papa. Kalau kenal sih belum kenal banget ya, karena kita juga baru ketemu beberapa kali. Bahkan juga sama keluarganya baru ketemu tuh sekarang, sama orang tuanya gitu. Jadi ya hari ini kita inilah bonding. Aku sih anggap dia sebagai teman, karena dia juga bilang sendiri kan ke kita sebelum menikah, anggap bunda sebagai teman kalian aja ya. Iya emang sebelum menikah juga udah ngomong, bicara ke kita katanya. Di sini saya gak mau menggantikan posisi mama kalian, saya gak mau jadi mama baru juga, gak mau menggantikan siapapun. Tapi hanya ingin mendampingi papa dan menjadi teman untuk aku dan Atala. Jadi ya di sana kita juga menghargai itu sekali dan yaudah makanya kita juga ikut bahagia hari ini. Belum tahu sih. Ini makanya juga sekarang bingung mau manggilnya apa. Mungkin apalah? Bunda lah apa sih. Bunda. Bunda. Di balik kebahagiaan yang dirasakan Ivan dan Sarni, serta ratusan tamu undangan yang ikut merasakan kegembiraan, namun tak terlihat sosok mantan istri Ivan, Vena Melinda, Ivan mengaku sudah mengundang, namun wanita kelahiran Surabaya itu berhalangan hadir lantaran ada pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan. Diundang, diundang. Kebetulan malah undangan anak-anak yang bawa, yang nyampaikan juga sudah sampai diundang. Mungkin saya gak tahu. Kurang tahu mungkin Atala yang tahu. Dia lagi ke Dapil. Mana sih? Saya tahu ya. Semalam baru ketemu. Ya enggak, ini baru pagi ini. Ya, dia nyampein juga. Buat Papa. Semoga dari sekarang dan seterusnya, Papa bisa bahagia. Ada yang mendampingi Papa, yang menyayangi Papa. Dan Papa bisa terus bersama Bunda Sarni sampai maut yang memisahkan. Amin. Saya ikut bahagia ya buat Mas Ivan dan Mbak Sarni ya. Itu pasti jadi satu kebahagiaan tersendiri juga buat mereka. Pasangan baru, apa bisa memulai hidup baru lagi. Ya insya Allah, Mas Ivan dan Mbak Sarni. Kita doakan ya. Didoakan, mudah-mudahan menjadi keluarga. Sakinah. Sakinah. Sakinah, mandawa waroma. Bahagia dunia dan akhirat. Kita juga mengucapkan selamat untuk Mas Ivan dan juga Mbak Sarni. Betul sekali tadi, rona kebahagiaan. Pastinya ya, walaupun ada haru, mungkin haru bahagia. Tapi memang harus kita ini hebat sekali anak-anaknya Mas Ivan ini ya. Lalu juga adiknya ini berbesar hati, terus santai, asik, mendoakan, mensupport kebahagiaan orang tuanya. Luar biasa sekali. Memang sudah dewasa, berbeda mungkin ya. Jadi betul-betul pemikirannya sudah yang penting yang terbaik untuk keluarga. Dan pastinya katanya mendoakan, semoga Bapak dan Bunda Sarni terus bersama langgeng hingga mau memisahkan. Selamat sekali lagi Mas Ivan. Seperti kita lihat tadi ada tangis haru ketika memuluk anak-anak tersinta. Semoga diberikan keluarga yang sekinah mawadah waroma. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!